Intro Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024 serta menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pedetapan itu disampaikan Ketua KPU Hashim Asyari dalam rapat pleno di kantor KPU Jakarta pada Rabu 20 Maret 2024 Hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.08-BA garis miring 05-2024 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian 1. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaymin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara 2. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara 3. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Menanggapi penetapan hasil Pilpres 2024 tersebut Prabowo Subianto langsung mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo Prabowo pun berjanji akan meneruskan kebijakan di era pemerintahan Jokowi terutama kebijakan di bidang ekonomi Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang terbesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Dodo Dengan kenegarawanan beliau, beliau telah memberi contoh Beri konsuliasi besar lawan beliau sekian tahun, 10 tahun Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat Sementara itu menanggapi hasil penetapan Pilpres 2024 Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar Secara resmi mengajukan gugatan hukum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum 2024 ke Mahkamah Konstitusi Dalam berkas yang diberikan kepada MK, Ketua Tim Hukum Amin, Arif Yusuf Amir meminta pemilu 2024 diulang Alosannya banyak terjadi kecurangan yang merugikan pasangan Amin Ari juga mengatakan bahwa apabila pemilu 2024 diulang Maka cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka tidak perlu diikut sertakan Saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula Dan bila ada proses yang bermasalah maka hasilnya bermasalah juga Jadi kita ingin menegaskan kepada semua Bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan Dari mulai aspek kebijakan, kebijakan nih Aturan sampai eksekusi ada banyak disitu problem Nah kita ingin agar itu semua dikoreksi Supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi Dan tadi malam saya sampaikan, supaya tidak berulang lagi Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja Protokol tentang ucapan, tidak ucapan bukan disitu Tapi ini pada substansinya Bagaimana proses itu bisa diperbaiki Dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi Kami hadir di Mahkamah Konstitusi Untuk melengkapi semua perkas-perkas yang diperlukan Dan Alhamdulillah Kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi Menerima dengan baik Mahkamah Konstitusi cukup profesional Administrasinya sudah siap Insya Allah Proses persidangan kita akan berjalan Dalam permohonan ini Banyak hal yang kami sampaikan Di permohonan ini Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan Kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan Nah, untuk lebih detailnya kawan-kawan Nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan Ini adalah amanah kami Amanah dari rakyat Indonesia Paling tidak Kalau menurut hitungan KPU 40 juta lebih Masyarakat memilih 0-1 Belum lagi yang suara-suara yang gak kehitungan lain-lainnya Tapi paling tidak Itu sudah bukti nyata Bahwa begitu banyaknya Rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan Menginginkan perbaikan Menginginkan Indonesia lebih maju Oleh karena itu Tanggung jawab profesional kami Dari tim hukum Untuk menyelesaikan secara tuntas Amanah yang dibebankan kepada kami Oleh bangsa Indonesia Melalui forum di Mahkamah Konstitusi ini Hal yang sama juga dilakukan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Yang mengambil sikap dengan mengugat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi Ganjar pun membeberkan sejumlah bukti kecurangan pada Pilpres 2024 Sementara terkait sikap partai politik lain yang menerima hasil pemilu 2024 Menurut Ganjar Partai politik memiliki sikap sendiri-sendiri Ia mengaku menghormatinya dan hal ini sah adanya Soal partai lain mereka punya sikap sendiri-sendiri Ya kami sangat menghormati Dan itu sah adanya Maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi Kepada beliau-beliau Rasanya ya pasun politik itu mesti kita lakukan Sebagai pemenang yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober nanti Ada sejumlah pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang harus dikerjakan oleh Menteri Pertahanan tersebut Prabowo Gibran harus menyelesaikan PR pertama Yangnya tingkat konsumsi masyarakat yang terus melemah beberapa tahun terakhir Lemahnya pertumbuhan konsumsi ini patut diwaspadai Karena sektor ini merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia Rata-rata konsumsi menyubang lebih dari 50% dari produk domestik bruto Indonesia PR yang kedua adalah surplus neraca perdagangan Indonesia yang terus menurun Penurunan surplus ini dipengaruhi oleh turunnya ekspor dan naiknya impor Besarnya surplus dagang yang dialami Indonesia tidak berbanding lurus dengan peningkatan cadangan devisa PR berikutnya adalah impor Indonesia yang mengalami tren penurunan Per Februari 2024 BPS mencatat nilai impor Indonesia sebesar 18,44 miliar dolar Amerika Serikat atau merosot 0,29% Penurunan tersebut sebenarnya menandai tren penurunan impor yang sudah terjadi sejak pertengahan 2023 silam Dan PR yang terakhir adalah terkait kinerja realisasi investasi yang dinilai masih kurang efisien Tidak efisiennya investasi itu dapat terlihat dari penyerapan tenaga kerja yang hanya mencapai 1,8 juta pekerja pada tahun 2023 Kelemahan realisasi investasi juga terlihat dari skor IKOR yang relatif tinggi Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan IKOR di era Presiden Joko Widodo meningkat dari sekitar 5% pada 2014 menjadi 8,16% pada 2022 Di sisi lain kalangan dunia usaha mengkhawatirkan penggantian pimpinan negara membuat berbagai kebijakan ikut berubah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, APPBI, Alfonso Swijaya menyebut Hal itu sesuai dengan pengalaman yang sudah terjadi pada periode-periode sebelumnya Kesulitan pelaku usaha akibat berubah-ubahnya kebijakan itu membuat dunia usaha mengalami ketidakpastian Padahal itu adalah bagian penting dalam kestabilan iklim usaha Namun pemenang pemilu 2024 ini yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka membawa program keberlanjutan Kebijakan sebagaimana biasa yang terjadi di Republik Indonesia ini Biasanya kalau ada ganti pemerintahan baik di level daerah maupun pusat Itu biasa yang terjadi adalah langsung merubah berbagai kebijakan dari yang sebelumnya Itu yang akan menyulitkan pelaku usaha Jadi biasanya kebijakannya yang penting jangan sama dengan yang sebelumnya Nah ini yang kami berharap bisa dihindari Dan mudah-mudahan seharusnya kalau kita lihat dari semua program kerjanya Prabowo dan Gibran Ini kan melanjutkan kebijakan di pemerintahan sebelumnya Jadi kami juga berharap ini bisa dilanjutkan Karena berubah-berubah terus sangat sulit Apalagi kalau dengan satu tujuan yang penting jangan sama dengan yang sebelumnya Wah ini menjadi masalah buat kita semua Jadi saya kira tapi kami optimis seharusnya pasangan Prabowo, Gibran ini bisa melanjutkan Karena kita lihat beberapa kali di dalam pemaparan program-programnya adalah melanjutkan kebijakan sebelumnya Namun tentunya bukan asal melanjutkan saya kira Yang baik tentunya harus dilanjutkan Tetapi ada yang kurang Dan juga dari pemerintahan yang sekarang Dari pemerintahan Pak Jokowi Juga tentunya juga bisa diperbaiki Ditingkatkan, disempurnakan Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merk Global Indonesia Apri Gindo, Handa Kasantosa Yang menyebut bahwa berlangsungnya pemilu dalam satu putaran juga membawa dampak positif Sebetulnya dengan kalau hanya sampai satu putaran berarti telah menghemat dana dari pemerintah Dan tentunya ini dana yang harusnya dipakai bisa dipakai untuk menggulirkan pertumbuhan ekonomi Jadi dari kami sendiri melihat ini satu kesempatan yang bagus Dan mari mulai bersatu ya Sudah tidak ada perbedaan lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita Karena menurut kami siapapun yang jadi pemenangnya saat ini Tentunya tidak ada pimpinan yang menginginkan memimpin negaranya dengan tidak baik Tentunya berusaha untuk bisa meningkat Dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Dan juga ekonomi yang terus tumbuh sehingga income per kapita juga naik Menjadikan makmur lah Presiden Direktur PT Freeford Indonesia Sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Investasi Tony Wenas Juga berharap Presiden terpilih pengganti Joko Widodo Yakni Prabowo Subianto dapat menjaga iklim investasi di Indonesia Salah satunya yakni dengan memberikan kepastian hukum berusaha Menurut Tony, kepastian hukum di Indonesia cukup penting bagi para pelaku usaha dan calon investor Pasalnya perubahan peraturan yang semakin sering akan membuat investor berfikir ulang Untuk menaruh dananya di Indonesia Tony memerinci beberapa peraturan yang kena berubah-ubah Di antaranya seperti peraturan mengenai pertambangan Aturan mengenai perdagangan Dan aturan mengenai investasi Oleh karena itu, ia berharap adanya kepastian hukum pada tiga aspek tersebut Yang kami butuhkan dari pengusaha itu adalah Selalu adalah kepastian hukum, kepastian berusaha Dan supaya tidak terlalu sering terjadi perubahan-perubahan peraturan yang adverse effect Jadi itu yang menjadi dasar Dan ini saya yakin pada saat kami Kadin juga melakukan dialog dengan capres-capres Ada capres 01, 02, 03 Rata-rata tiga-tiganya juga sangat memahami itu Bahwa mereka akan terus memperjuangkan Yaitu kepastian hukum, kepastian berusaha Menjaga investasi, mengundang investasi masuk Jadi kelihatannya kita Kami kalangan bisnis ini senang dengan Dengan 01, 02, 03 Dan sekarang ini Pak Prabowo yang sudah menjadi presiden terpilih Harapkan kami atau itu memang bisa dilaksanakan Yang diharapkan adalah bagaimana investasi itu masuk ke Indonesia Bukan hanya investasi asing tapi investasi domestik Kan Indonesia sudah 5 tahun terakhir kita lihat Investasinya di tahun lalu berhasil mencapai lebih dari 1.400 triliun Tahun sebelumnya lebih dari 1.200 triliun Tahun sebelumnya lebih dari 1.900 triliun Jadi selalu lebih dari yang ditargetkan oleh Pak Presiden Target tahun ini bahkan 1.650 Jadi itu kelihatan sekali kan Bahwa ini tracknya kan sudah bagus Jadi barangkali kalau misalnya bisa lebih diperbaiki lagi Di beberapa hal-hal tertentu Kemungkinan besar akan bisa tercapai juga 1.650 triliun Sehingga kalau ini bisa tercapai kan ekonomi kita kan jauh lebih bagus Jadi target untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 itu akan bisa lebih cepat tercapai Tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai Indonesia emas 2045 tidaklah ringan Percepatan dan keberlanjutan pembangunan harus dilakukan di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik Serta krisis iklim Pertumbuhan itu harus didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan Yang sesuai dengan falsafah ekonomi Pancasila Selain itu perlu pula melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam Untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Sehingga cita-cita Indonesia emas 2045 tidak hanya menjadi angan-angan semata Tim Liputan CNBC Indonesia Tim Liputan CNBC Indonesia